Memutuskan Bapak Abdul Muhaymin Iskandar sebagai bakal calon wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan pada pemilihan Presiden tahun 2024. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaymin Iskandar resmi mendapat tukungan penuh dari Partai Keadilan Sejahtera untuk maju sebagai jawab Pres Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Presiden PKS Ahmad Saiku di kantor DPP PKS Jakarta Selatan Jumat 15 September 2023. Saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Abdul Muhaymin Iskandar, beserta seluruh jajaran, yang saya hormati, saya banggakan calon, bakal calon Presiden Republik Indonesia, Saudara Anies Rashid Baswedan. Insan Pers, hadirin, hadirat sekalian, dan seluruh bangsa Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim Iskandar resmi pada hari ini, Jumat 15 September 2023, telah berlangsung musyawarah Majelis Syuro yang ke-9 Partai Keadilan Sejahtera di kantor DPT PPKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Forum MMS ini berjalan alhamdulillah dengan sangat baik, khidmat, dan penuh kebersamaan. Sebelumnya, DPP-PKS telah menerima kunjungan silaturahim kebangsaan dari Partai Nasdem, PKB, serta Bapak Anies Rashid Baswedan, dan Bapak Abdul Muhaymin Iskandar. Hasil silaturahim kebangsaan yang berjalan dengan hangat dan penuh kekeluargaan tersebut, telah saya laporkan kepada forum musyawarah Majelis Syuro dalam kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah hasil keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-9 menghasilkan beberapa poin. Pertama, memperkuat keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Kedua, memutuskan Bapak Abdul Muhaymin Iskandar sebagai bakal calon wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan pada pemilihan Presiden tahun 2024. Yang ketiga, menyetujui dan menetapkan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaymin Iskandar sebagai pasangan bakal calon Presiden dan bakal calon wakil Presiden Republik Indonesia yang secara resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pilpres tahun 2024. Jadi ini sekaligus menepis berbagai keraguan masyarakat dengan adanya hasil ini. Yang keempat, dengan pencalonan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaymin Iskandar sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon wakil Presiden Republik Indonesia PKS optimis dapat mengokohkan kemenangan yang didasari semangat Uhuah Islamia, Uhuah Watonia Kebangsaan, dan Uhuah Insania.